Assalamualaikum bunda, ide jualan kita kali ini adalah camilan gurih yang rasanya enak banget Ini bisa bunda jual dengan harga yang murah meriah aja Selain itu, cara membuatnya juga sangat mudah dan hanya menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana dan mudah didapatkan Ini cocok banget untuk dijadikan sebagai ide camilan keluarga atau bisa juga sebagai ide jualan Jika dijadikan ide jualan, insyaallah ini akan laris manis Yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya Pertama-tama bunda siapkan satu batang daun bawang Ini daun bawang yang ukuran agak besar ya bunda Ini sudah saya cuci bersih dan daun bawang ini saya iris tipis seperti ini Jika sudah ini daun bawangnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian disiapkan juga sosis Disini saya menggunakan sosis sapi Bunda boleh menggunakan sosis ayam ya sesuai selera aja Tapi saran saya gunakan sosis sapi karena sosis sapi itu warnanya lebih merah ya Jadi kalau untuk jualan akan terlihat lebih menarik Sosis ini saya beli di pasar harganya 700 rupiah dan panjangnya sekitar 11 cm Sosis ini saya potong-potong kecil seperti ini Jadi nanti satu sosis bisa menghasilkan 10 potong irisan kecil sosis Dan untuk satu resep ini bunda memerlukan sekitar 16 buah sosis Jika sudah dipotong semua seperti ini Ini akan langsung kita goreng ya Nah ini saya sudah dapat sebagian yang sudah dipotong Ini akan langsung saya goreng aja Ini menggorengnya gak usah garing-garing Cukup sampai sosisnya ini matang aja Karena kalau kita menggorengnya terlalu kering Ini sosisnya bisa terlihat tidak terlalu menarik Jadi agak berkerut dan agak kehitaman Jadi kita gorengnya sebentar aja ya Yang penting ini sosisnya sudah matang Nah seperti ini sudah cukup Ini bisa langsung kita angkat Dan lanjutkan menggoreng sampai selesai Kemudian siapkan wadah mangkuk Dan masukkan 3 sendok makan tepung terigu Tapi ini sambil kita ayak ya bunda Untuk meminimalisir adanya tepung yang menggerindil Kemudian ini kita campur dengan sekitar 50 ml air Ini kita aduk sampai rata ya Tepung yang saya gunakan ini adalah tepung terigu curah biasa aja Yang harga per kilo nya 10 ribu rupiah Jika sudah rata Kemudian masukkan garam 1.4 sendok teh Kaldu bubuk 1.4 sendok teh Dan lada bubuk 1.4 sendok teh Kemudian masukkan juga 2 butir telur Ini telur yang ukuran sedang aja ya bunda Kemudian ini kita kocok atau kita aduk Sampai semua bahan tercampur merata Oh ya ini paling enak mengaduknya Menggunakan whisk seperti ini ya bunda Jadi telurnya lebih mudah tercampur dengan bahan lainnya Juga meminimalisir tepung terigu yang menggerindil Jika sudah cukup rata Kemudian masukkan 1 batang daun bawang yang tadi sudah kita iris tipis Nah ini kita aduk lagi ya Sampai rata Dan jika sudah rata Ini sudah siap untuk kita masak Siapkan minyak dalam wajan secukupnya Ini minyaknya Gak usah banyak-banyak ya bunda Sekitar setengah sendok makan aja Kemudian boleh juga diratakan menggunakan kuas ya Jika minyaknya sudah panas Kemudian masukkan adonan telur yang tadi sudah kita buat Kita masukkan secukupnya aja Sekitar 1,5 centong kecil Ini merata ke seluruh permukaan Dan untuk satu resep ini Saya bisa membuat telur dadar seperti ini Sebanyak 5 lembar Dan untuk teflon yang saya gunakan Ini ukurannya 7 x 13 cm Oh ya ini memasaknya Menggunakan api sedang cenderung kecil aja ya bunda Agar matangnya bagus merata ke seluruh permukaan Jika satu sisinya sudah matang Ini boleh kita balik ya Agar matangnya merata Nah ini dua sisinya sudah berwarna kecoklatan Ini bisa langsung kita angkat Lanjutkan memasak sampai selesai Oh ya jika bunda gak punya wajan sekimpat seperti ini Bunda bisa menggunakan wajan yang bulat ya Atau alternatif lain Bunda boleh mengukusnya menggunakan loyang Tapi tentu jika dikukus Rasanya tidak akan selezat jika digoreng Nah ini punya saya sudah matang Dan ini ada 5 lembar Kemudian ini akan saya potong Kecil-kecil memanjang Jadi untuk satu lembarnya Ini bisa menghasilkan 8 potongan memanjang Seperti ini Jadi karena kita ada 5 lembar Berarti nanti ada sekitar 40 potongan ya Nah jika sudah dipotong semua Ini akan saya tusuk menggunakan tusuk sate Bersamaan dengan sosis yang tadi sudah kita goreng Pertama ambil terlebih dahulu potongan telur dadar Kemudian masukkan potongan sosis Baru kemudian telurnya ditusuk lagi Jadi kita selang-seling ya Seperti ini Nah jadinya seperti ini Bagaimana sangat unik dan menarik ya bunda Ambil satu buah tusuk sate Kemudian tusuk bagian ujung telur dadar Kemudian diselang-seling dengan potongan sosis Jadi telurnya ini terlihat bergelombang ya Nah jadinya seperti ini Karena ini tadi kita ada sekitar 40 potongan telur dadar Jadi satu resep ini otomatis akan menghasilkan sekitar 40 tusuk telur sosis seperti ini Jadinya lumayan banyak ya bunda Nah ini saya sudah dapat sebagian yang sudah ditusuk sate seperti ini Ini terlihat sangat menarik dan menggoda selera Siapa yang menyangka jika jajanan seperti ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah Jika ada anak-anak yang membeli Bunda bisa menggunakan kertas nasi yang sudah dipotong menjadi 8 bagian Kemudian agar ini lebih lezat dan menarik Ini diatasnya saya beri sedikit taburan bubuk balado Oh ya selain dijual satuan Ini bisa juga bunda kemas ya Menggunakan plastik mica Ini punya sen ukuran 7x14 cm Dan ini bisa diisi dengan 5 buah Kemudian bunda juga boleh menambahkan saus sambal saset Jika menggunakan plastik mica dan tambahan saus sambal saset Silahkan disuaikan lagi ya untuk harga jualnya Soal rasa jangan diragukan lagi Ini enak banget Ini telur dadarnya lembut Gurih berpadu dengan lezatnya sosis yang ada di tengahnya Hmm ini benar-benar perpaduan yang sangat lezat Apalagi jika disantap menggunakan bubuk balado seperti ini Ini semakin menambah kelezatannya Jika makan satu bunda pasti kurang Ini sangat rekomend untuk dijadikan sebagai ide jualan Ataupun sekedar camilan keluarga Oh ya perkiraan modal untuk satu resep ini adalah 19.100 rupiah Menghasilkan 30 buah Jadi modal satuannya sekitar 477 rupiah Nah ini masih bisa bunda jual ya Dengan harga mulai dari seribu sampai dua ribuan aja Untuk rincian modal dan resep Sudah saya tulis di deskripsi Silahkan di cek Tapi untuk rincian modal dan harga jual Ini hanya perkiraan ya bun ya Hanya modal kotornya aja Silahkan disuaikan lagi dengan modal real yang bunda keluarkan Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda Terima kasih ya sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Mohon maaf jika ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh